Ada nggak Pak Ganjar Pranowo, ada nggak digitalnya ketika mengkampanyekan Ibu Megawati dan Pak Prabowo menyinggung-minggung masalah hak? Hilang. Ada nggak Pak Adhiana Pitu Kulu pada 2009 lalu mengkampanyekan Ibu Megawati dan Pak Prabowo menyinggung isu hak? Hilang. Tidak ada. Tanggal 14 Februari, cumbangkan Banteng. Tunjukkan para Banteng bahwa tanpa Pak Jokowi, Banteng bukan siapa-siapa. Saya sepakat dengan itu. Memang Pak Jokowi jadi presiden, diusung oleh Partai Banteng, tapi tanpa Pak Jokowi, Partai Banteng tidak mungkin berada di putus sistem kekuasaan negeri ini. Betul. Itu sah. Atau masih ragu dengan itu, Bia Cuma Kesehatan Pak Saudara Semua, bahwa lambang negara ini adalah burung-barung, bukan Banteng. Saya sepakat. Halo, Bang. Selamat bergabung di 02, Bang. Terima kasih, terima kasih. Jadi, ini apa yang Abang sudah lakukan, ini sudah mantap, kan? Oh, jelas. Jelas mantap. Terus, Abang tidak ragu dengan biasa isu-isu yang dilemparkan pada 02, seperti pelanggaran HAM, apa yang dilakukan oleh Gibran itu melanggar konstitusi mungkin? Satu-satu ya? Satu-satu. Tentang Gibran dulu? Ya. Jadi, tentang Gibran, yang diisukan, katanya, merusak konstitusi. Saya berpendangan bahwa ini salah satu jualan politik, propaganda. Wajar di musim politik. Kalau tidak di musim politik, kalau tidak di musim kampanye pemilu, tidak mungkin isu seperti ini ada. Itu yang pertama. Nah, terkait konstitusi, merubah konstitusi demi kepentingan yang diusukan. Saya pikir itu lebih tepat kalau kemudian kita membahas tentang perubahan aturan tentang pemilu, tentang syarat-syarat pencalonan presiden, wakil presiden itu di 2009. Nah, ketika itu jelas, ada perubahan syarat tingkatan pendidikan. Oh, 2004, abang. Oh, 2004, sorry. 2004. Itu ada perubahan undang-undang tentang syarat tingkatan pendidikan yang layak untuk capres-cawa pres. Ya. Dan jelas itu tujuannya adalah agar meloloskan Ibu Megawati bisa nyapres. Ya. Jadi kalau kita bicara, kalau misalkan perubahan norma ya, di MK yang baru-baru itu, itu kan norma. Ya. Norma. Bukan undang-undangnya yang dirubah, tidak. Norma-normanya yang dirubah. Penambahan prakan. Ya, begitu. Jadi kalau kita bilang itu merupakan wujud daripada MK dirusak atau konstitusi dirusak, saya secara pribadi berpandangan bahwa bukan baru saja rusak, sudah rusak pada 2004 yang lalu. Betul. Dan yang merusaknya itu jelas untuk kepentingan satu. Ya, tidak berlaku untuk kita anak muda. Ya, tidak berlaku untuk. Contoh seperti anak-anak muda saat ini yang baru tamat di SMA, tidak mungkin. Tidak langsung capres, harus tunggu dulu umur usia 40 tahun, akhir menjabat sebagai ketua partai atau kepala daerah dulu kan dia. Gitu. Jadi saya pikir kalau itu kemudian dinilai sebagai sesuatu yang merusak konstitusi, maka sebenar-benarnya konstitusi itu sudah rusak sejak 2004 yang lalu. Dari ibu ketua. Ya, dan itu dirusak oleh yang PDIP karena untuk meluluskan ketua PDIP-nya. Begitu. Berarti belakang ini ada orang banyak drama ya? Jelas ini drama. Jelas ini drama karena arah-aranya untuk kepentingan politik kumpul mereka. Itu jelas drama. Terus isu HAM. Oke, ya masuk dalam HAM bagaimana? Jadi, kembali lagi saya pertegas bahwa ini salah satu jualan politik. Propaganda politik. Buktinya apa? Tapi ke 2009, kita semua tahu Ibu Megawati calon presiden dan Pak Prabowo. Wakil. Itu jelas. Nah, kemarin di debata presiden terakhir, Pak Ganjar sempat melemparkan isu pelanggaran HAM di closing statement-nya. Ya, saya untuk hal ini, saya sepakat sekali dengan Pak Ruki Gerung. Kalau dilihat dari jejak-jejak sebelumnya, saya sangat kontra bertentangan dengan Pak Ruki Gerung. Menentang statement-statement Pak Ruki Gerung. Tapi khusus untuk topik yang ini, saya sepakat sekali dengan Pak Ruki Gerung. bahwa Pak Ganjar itu, mohon maaf, bacingan. Oh. Saya sepakat dengan Pak Ruki Gerung. Kenapa? Karena pada 2009, di mana ada tuntutan kepentingan partai PDIP, mengharuskan Pak Ganjar juga ikut mengkampanyekan pasangan Megawati Prabowo. Iya. Itu ada dalam jejak digital itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Adiana Pitupulo. Sama. Pada 2009 yang lalu, oleh tuntutan kepentingan partai, juga ikut mengkampanyekan Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Dan ketika itu, tidak ada isu pelanggaran HAM. Iya. Ada enggak, Pak Ganjar Pranowo, ada enggak jejak digitalnya ketika mengkampanyekan Ibu Megawati dan Pak Prabowo, menyinggung-nyinggung masalah HAM? Hilang. Ada enggak Pak Adiana Pitupulo pada 2009 lalu, mengkampanyekan Ibu Megawati dan Pak Prabowo menyinggung isu HAM? Hilang. Tidak ada. Kenapa sekarang kemudian isu pelanggaran HAM itu muncul? Muncul, iya. Karena Pak Prabowo saat ini bukanlah pihak yang menguntungkan kepentingan politik partai. Dan itu saya kira itu jelas. Dan ada satu alasan yang mendorong Pak Roky Gerung mengatakan Pak Ganjar itu batingan adalah Pak Ganjar dalam closing statementnya menyinggung tentang isu pelanggaran HAM, jangan memilih orang yang punya jejak pelanggaran HAM, membunuh, dan lain sebagainya. tanpa introspeksi ke dirinya sendiri bahwa di desa Wajas, di perusahaan tambang batuan desit, di situ ada jejak kasus HAM, di mana itu terjadi di wilayah pemerintahan Pemprov Jawa Tengah, yang gubernurnya adalah Pak Ganjar. Jelas yang bertanggung jawab dengan masalah hukum di situ adalah Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar tidak introspeksi diri terlebih dahulu sebelum mengembuskan isu HAM dalam closing statementnya di debata pres terakhir. Saya pikir akhirnya kita akan kembali kepada kesimpulan bahwa ini isu politik, propaganda. Bahwa ketika Anda menguntungkan saya, mohon maaf, kotoranmu pun akan saya anggap harum. Tapi ketika Anda tidak menguntungkan kepentingan politik saya, maka kebaikanmu akan busuk di mata saya. Jadi kita juga berpikir yang sama, hal yang sama. Karena ketika tahun 2009 itu, soal HAM hilang. Bahkan sebelum itu kan setiap kamisan itu kan ada acara untuk orang-orang tua yang anak-anaknya hilang pada tahun itu, diorang buat mencari keadilan begitu. Tapi itu kader-kader, petugas-petugas partai itu tidak pernah muncul. Muncurnya setiap lima tahun. Ini juga menarik menurut saya. Menariknya begini. Siapa Pak Adhiana Pitupulu? Dia anggota DPR RI sudah berapa periode. Sekarang kita bicara tentang kekuasaan. Punya kuasa nggak dia? Punya. Ketika 98-99, dia hanyalah seorang aktivis. Betul. Tapi ketika dia duduk di kursi parlemen, dia punya kuasa. Pertanyaan saya, apa kemudian langkah konkret yang dia lakukan, umpamanya mendorong agar Pak Prabowo Subianto ini dibawa ke mahkamah militer. Ada tidak? Ada upaya konkret yang dilakukan oleh Adhiana Pitupulu yang mendorong Pak Prabowo ke mahkamah militer? Tidak ada. Hanya keluar keluar. Lalu kenapa? Kenapa ini muncul setiap lima tahun sekali? Setiap posisi Pak Prabowo tidak menguntungkan. Berlawanan. Itu baru dorong keluar-keluar. Kenapa? Ini saya pikir masyarakat bisa memahami ini secara sederhana. Ini sebenarnya sangat simpel sih kalau mau dilihat. Cuman ya itulah namanya politik. Nah oke terlepas dari itu bagaimana pandangan Abang terkait DKPP yang menjantungkan sanksi pada KPU dan juga menuntut Gibran ini untuk mundur? Karena mereka sudah melihat kubu sebelah, kubu seberang sudah melihat bahwa potensi untuk mereka punya daya saing yang berimbang tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kondisi saat ini di masyarakat itu sudah tidak berimbang sama sekali. Sentimen dukungan masyarakat terhadap pasangan Prabowo Gibran itu sudah di atas rata-rata menurut saya. Sehingga menurut saya kalau seandainya pemilu dilaksanakan hari ini dengan betul-betul menjunjung tinggi milai jujur dan adil, maka saya pastikan satu putaran itu terwujud dan pemenangannya adalah Prabowo Gibran. Satu putaran ya. Jadi apakah Abang juga mau berpikir atau berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh DKPP ini adalah hasutan dari satu kelompok? Ya, saya yakin. Saya yakin itu adalah tekanan dari kubu tertentu yang merasa tidak punya daya saing, apa ya, tidak punya kemampuan lagi, tidak punya kepercayaan diri lagi, bisa bersaing di pemilu pilpres 2024. Saya yakin itu tekanan, begitu. Jadi kita tahu kan, kalau masyarakat mau berpikir kritis pasti tahu tekanannya dari kelompok mana. Nah, ada satu menarik yang kita mau tanyakan ke Abang, itu kalau tidak salah dalam undang-undang pasal 255, itu tentang pemilu, kalau seorang pasangan calon mengundurkan diri dari nama-nama yang sudah cerdas ke dalam KPU, maka dia akan didenda 50 miliar dan dipenjara 5 tahun. Dia ditentu denda? Iya, pasangan calon, kalau mengundurkan diri, diorang akan didenda 50 miliar dan dipenjara 5 tahun. Apakah diorang sengaja begitu supaya Gibran dipenjara? Saya pikir semua potensi itu patut dicurigai. Saya pikir semua potensi patut dicurigai, tapi saya secara pribadi merasa bahwa ini akan menimbulkan sentimen luar biasa di masyarakat dan bakal ada satu reaksi yang luar biasa. Kalau sampai ada upaya-upaya yang mengarah kepada positif, salah satu pasangan ini akan tergeser di kancah Pilpres nanti. Dan kalau dibilang ada unsur kesengajaan bagaimana supaya mengegalkan pasangan Prabowo-Gibran agar kemudian Gibran atau Pak Prabowo dijatuhkan sanksi seperti itu, begini, kan di undang-undang menyatakan bahwa yang mengundurkan diri. Sekarang Pak Prabowo dan Gibran, apakah kamu mengundurkan diri? Tidak. Kalau ada pihak-pihak yang menggeser mereka, menurut saya pihak-pihak itu yang harus bertanggung jawab dengan tentukan undang-undang yang ada. Kita berpikir realistis dong. Mereka tidak ada niat untuk mengundurkan diri dari pencalonan sebagai capra-capra. Pihak yang berupaya untuk menggeser mereka itu yang harus bertanggung jawab. Saya pikir begitu. Jadi intinya alasan-alasan atau isu-isu yang sering diserang ke 02 untuk tidak memilih 02 itu, abang punya pemikiran tersendiri dan bisa membantah narasi-narasi seperti itu ya. Oh jelas. Terima kasih yang tadi kita sudah tanyakan ke abang ya. Jadi kita juga sangat mengapresiasi apa yang sudah abang ambil langkah ini tersebut, kita dukung. Karena kita juga dulu berada di salah satu pasangan capres, terutama 03 ya. Cuman... Bisa saya tahu. Cuman karena memang dorang terlalu arogan, tahu kan banteng-banteng kalau sudah seru di kiri-kanan kan tidak tahu arah lagi. Arogannya itu tertentu yang seperti kita tahu bahwa pertama alasan paling yang paling dasar itu adalah menyerang Pak Jokowi. Kita tahu bahwa yang membangun NTT adalah Pak Jokowi. Yang sudah buat semua yang kita rasakan di NTT ini adalah Pak Jokowi. Jadi kalau dorang menyerang Pak Jokowi yang baru memerdekakan kami masyarakat NTT, kita rasa itu sudah terlalu kelewatan. Jadi kita mengambil langkah yang tegas sesuai arahan pelunjuk Pak Jokowi. Jadi kita berpindah pada 02, apalagi 02 punya visi misi yang sama dengan Pak Jokowi yaitu memajukan Indonesia, menuju Indonesia emas, maka itu kita tidak ragu lagi. Jadi untuk abang, kita ucapkan terima kasih. Selamat datang abang ketong 2, sukseskan. Demilu satu putaran ya. Abang ngomong-ngomong, abang Siwa kan salah satu pelopor wacana tiga priori juga. Oh iya. Beto adalah aktivis sembilan, tiga priori. Beto sudah turun ke kantor gubernur, kantor DPRD Provinsi NTT. Tapi beto cukup sayang karena dari Bang Adrian itu sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi yang minta tiga priori itu beto sangat kecewa. Ada jejak digital juga. Jejak digital ketika Pak Adrian mengatakan, Jokowi gak pernah minta tiga priori. Dia gak pernah bicarakan itu. Berarti pernyataan dari Bang Adrian itu tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Ketika sebuah pernyataan itu menguntungkan kepentingan politik partai saya, maka saya akan menyatakan begitu. Jadi itu ya, Pak Saudara, saya mau sudah tahu kan, kepentingan, narasi itu dibangun karena kepentingan. Jadi isu-isu tiga priori yang bilang Pak Jokowi minta itu omong kosong. Omong kosong. Tidak benar sama sekali. Karena beto pernah ada di dalam itu tahun 2019, tanggal 7 Oktober, 13 hari sebelum Pak Jokowi dilantik, narasi tiga periode itu sudah muncul. Dua periode saja belum. Mau minta tiga periode, logikanya di mana? Kalau saya pribadi dari 2016. Oh, 2016. 2016. Isu tiga periode saja sudah muncul dari tahun 2016. Kalau kalian baru mengatakan bahwa Pak Jokowi yang minta kan lucu. Jadi kalau dikatakan itu adalah permintaan dari istana atau secara spesifik, dikatakan itu adalah permintaan Pak Jokowi itu fitnah keji. Bagi saya itu fitnah keji. Jadi Pak Saudara, semua beto ingatkan kembali bahwa tanggal 14 Februari tumbangkan Banteng. Tunjukkan para Banteng bahwa tanpa Pak Jokowi Banteng bukan siapa-siapa. Saya sepakat dengan itu. Memang Pak Jokowi jadi presiden diusung oleh Partai Banteng, tapi tanpa Pak Jokowi Partai Banteng tidak mungkin berada di putuk sistem kekuasaan negeri ini. Betul. Itu sah. Atau masih ragu dengan itu beto mengkestilkan Pak Saudara semua, bahwa lambang negara ini adalah burung Garuda, bukan Banteng. Saya sepakat. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan negara kesatuan Republik PDIP. Tumbangkan PDIP di pemilu 2024 nanti. Buktikan sentimenmu di bilik suara Pilpres 2024. Jadi sekali lagi kita tutup ini acara, bos. Kita mau sampaikan bahwa tanggal 14 Februari masing-masing ajak bayi, nenek, bapak, mama, kakak, adik, semua dengan riang gembira menuju ke TPS dan lakukan tiga langkah dalam bilik suara. Satu buka, dua coblos, tiga tutup, kemudian keluar dari bilik suara dan katakan, Gemoy menang satu putaran. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!